Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, ketemu lagi dengan ibu guru ya, pada hari ini kita akan membahas tema masih alat komunikasi dan tentunya dengan subtema baru yaitu kegunaan alat komunikasi. Nah, khusus pada hari ini, ibu guru akan mengajak anak-anak untuk membahas alat komunikasi kentongan dan kegunaan dari alat komunikasi kentongan itu. Nah, kentongan adalah suatu alat komunikasi yang terbuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara dipukul ya anak-anak. Nah, tadi ibu guru sudah mengajak anak-anak mengetahui pengertian dari kentongan. Sekarang ibu guru akan menunjukkan bentuk dari kentongan itu dan bagaimana bunyinya ya anak-anak. Nah, ini dia bentuk kentongannya dan ini bunyinya anak-anak. Nah, kentongan itu juga mempunyai kegunaan ya anak-anak. Kegunaannya itu ada empat. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengundang warga. Yang kedua, untuk penanda adanya sebuah kegiatan. Yang ketiga, untuk sebagai penanda adanya kematian. Dan yang keempat, penanda waktu. Selanjutnya, ibu guru juga akan menjelaskan kepada anak-anak tentang pengertian komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, pengertian komunikasi satu arah adalah komunikasi yang terjadi antara satu pihak saja. Sedangkan komunikasi dua arah adalah komunikasi yang terjadi dengan cara tanya-jawab atau dilakukan dengan dua pihak ya anak-anak. Lalu, ada pun contoh dari komunikasi satu arah itu, yaitu ada radio, ada koran, ada televisi, dan ada rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan komunikasi dua arah, yaitu ada telepon, ada HP, ada laptop, dan juga ada HT ya anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!